Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di channel Youtube dan Isna Di video kali ini, aku akan ngebahas Dysfungsi seksual pada wanita Yaitu vaginismus Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Nah, oke, langsung aja ya kita bahas Nah, beberapa di antara kita Itu taunya kalau gangguan seksual Atau disfungsi seksual Itu kebanyakan hanya si pria aja gitu ya Contohnya seperti ejakulasi dini Atau mungkin gangguan ereksi gitu ya Tetapi masih banyak yang belum tahu Kalau ternyata perempuan juga ada gangguan seksual Dysfungsi seksual gitu ya Salah satu disfungsi seksual pada wanita Yaitu vaginismus Vaginismus ini yaitu suatu keadaan Dimana otot-otot vagina itu mengencang dengan sendirinya Ketika terjadi penetrasi oleh alat kelamin laki-laki Nah, jadi kalau misalkan orang yang memiliki vaginismus Itu biasanya akan mengalami gagal berhubungan seksual Seperti itu Untuk penyebab dari vaginismus Itu memang belum diketahui secara pastinya Ada beberapa literatur yang menyebutkan vaginismus juga berhubungan Dengan trauma tertentu Atau mungkin dulu pernah mengalami seperti kayak pelecehan seksual Atau mungkin mengalami trauma psikologis yang berkaitan dengan seksual Tetapi belum ada penyebab yang pasti Kenapa seorang wanita itu bisa mengalami vaginismus seperti itu Kalau tanda-tanda dari vaginismus Itu biasanya ketika akan melakukan hubungan seksual Otot vaginanya itu dia akan mengencang seperti ini Seperti menutup Dan ketika ada penetrasi dari alat kelamin pria Itu biasanya dia tidak akan bisa masuk Dan kalau si suami sendiri Biasanya dia akan merasakan seperti kayak membentur tembok kayak gitu Jadi dia nggak bisa memasukkan alat kelaminnya Seperti itu Tanda-tanda yang lainnya Biasanya juga si perempuan ini mengalami kayak sakit banget gitu Ketika berhubungan seksual Bukan berarti dia tidak relax, tidak santai gitu ya Tetapi memang karena ada gangguan otot vaginanya Kalau otot vagina yang normal Biasanya ketika ada rangsangan dia akan melunak seperti itu Tetapi kalau yang vaginismus Wanita dengan vaginismus itu otot vaginanya Dia akan lebih mengencang ketika ada sentuhan Ataupun ada penetrasi ke vaginanya Seperti itu Permasalahan vaginismus ini Tidak hanya bermasalah pada fisiknya aja Tentu saja karena vaginismus berujung gagal pada hubungan seksual Akibatnya gagal melakukan hubungan suami istri Dan bisa menjadi salah satu penyebab Seorang pasangan suami istri belum juga dikaruniai keturunan Ya gimana kalau misalkan berhubungan seksualnya aja tidak bisa Bagaimana si istrinya bisa hamil seperti itu kan Jadi vaginismus ini merupakan suatu permasalahan Yang harus dicari solusinya Sebeberapa orang belum memahami tentang vaginismus ini Sehingga ada beberapa kasus Yang pernikahannya berujung perceraian Gara-gara gagal melakukan hubungan seksual Dikarenakan mungkin si prianya ini Tidak tahu kalau ternyata istrinya vaginismus gitu ya Jadi dia gagal setiap mau melakukan hubungan seksual gagal Karena itu kan penting banget Untuk kita memahami, mengetahui apa itu vaginismus Kok bisa kayak gitu, kenapa Terus bagaimana cara mengatasinya Jadi jangan terus ujuk-ujuk ketika ada suatu permasalahan Dalam rumah tangga gitu ya Terutama dalam masalah hubungan seksual Si suami nyalahin si istrinya kayak gitu Dan ujung-ujungnya berakhir pada perceraian Belum lagi terkadang permasalahan seksual ini Banyak sekali pasangan yang menganggap hal tersebut tabu Kayak gitu ya Jadi malu untuk diceritakan Malu untuk diperiksakan Kayak gitu ya Ujung-ujungnya gak ada soli Karena tidak pernah diceritakan Tidak pernah diperiksakan ke dokter Ataupun dikonsulkan ke psikiater Mungkin seperti itu Nah terapi untuk vaginismus Itu ada berbagai macam cara Yang pertama itu terapi psikologis Biasanya itu dengan konsultasi ke dokter Konsultasi ke psikiater Seperti itu Namun apabila terapi psikologis belum berhasil Biasanya akan dilanjutkan pada terapi selanjutnya Yaitu terapi dilatator vagina Nah terapi dilatator vagina ini Juga berbagai macam tahapannya Ada yang hanya menggunakan alat-alat tertentu Ada juga yang menggunakan cara operasi Untuk melebarkan otot-otot vaginanya Sehingga tidak terjadi vaginismus lagi Yang tidak kalah pentingnya Itu support dari suami Kalau misalkan suami itu tidak mengerti Dan terus tambah menyalahkan istrinya Itu istrinya bisa tambah down gitu Kalau misalkan suaminya itu mengerti tentang istrinya Terus suaminya mengajak istrinya konsultasi ke dokter Terus saling menguatkan Saling men-support Nah insya Allah itu ada solusi Yang terpenting Kalau terjadi suatu permasalahan Dalam hubungan seksual suami istri Penting banget untuk diperiksakan ke dokter Dikonsultasikan untuk mendapatkan solusinya Oke mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan Terima kasih sudah tonton video aku Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih wassalamualaikum bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya